Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlam wa sahlan kaifahalukum Bi khairin walhamdulillah Semoga Anasoli dan solehah Alas 2 SD Islam Azhahra Bandar Lampung Sehat-sehat selalu dan selalu Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Kembali lagi bersama B.R.B. pada mata pelajaran Pendidikan agama Islam Dan hundi pekerti Pada pekan lalu kita telah belajar Tentang hadis Anjuran untuk berperilaku Hidup bersih dan sehat Maka pada pekan ini Kita akan bersama-sama Belajar tentang Memahami Makna Asma'ul Husna Yaitu Al-Qudus Assalam Dan Al-Kholik Sebelum kita mulai Pembelajaran kita Pada hari ini Mari kita bersama-sama Mengucap lafat Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Dan doa menghentut ilmu Rabbi Zidni'a ilman Warzukni Fahman Baiklah Anak sulit dan soleha Ingin tahu penjelasan lebih lanjut Mari simak video Abi Berikut ini Al-Qudus Artinya Maha suci Allah Adalah Maha suci Tidak ada Satupun manusia Di muka bumi ini Menyandingi Ataupun Kesuciannya Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Suci dan bersih Maka Tidak ada Satupun Manusia Di dunia ini Yang Menandingi Kesucian Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Bismillahirrahmanirrahim Yusabihu Lillahi Ma Filsamawati Wama Fil Ard Al-Malik Al-Qudus Al-Adi Al-Hakim Quran Surah Al-Jum'ah Yang artinya Apa yang ada di langit Dan apa yang ada di bumi Senang biasa Selalu Bertasbih Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maha raja Dan Maha suci Dan Maha perkasa Dan Maha bijaksana Quran Surah Jum'ah Selanjutnya Meladani Sifat Meneladani Sifat Al-Qudus Tidak ada Satupun Manusia Di muka bumi ini Yang menandingi Kesucian Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Namun Kita Manusia Harus menjaga Kesucian diri kita Agar kita Disayangi Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan cara Yang pertama Membersihkan Hati kita Dari sifat buruk Dan tercelak Yang kedua Membersihkan Pakaian kita Tempat tinggal kita Dan lingkungan Di sekitar Kita Yang ketiga Tidak boleh Menyakiti Hati orang lain Selanjutnya Yang keempat Menggunakan Panca indera Sesuai dengan Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Yang kelima Kita Tidak boleh marah Karena Dengan mudah marah Hati kita Menjadi kotor Dengan Kebencian Kepada orang lain Yang keenam Niatkan Seluruh kebaikan Seluruh pekerjaan kita Hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala Selanjutnya Assalam Assalam Artinya Maha menyelamatkan Allah Subhanahu wa ta'ala Terhindar Dari segala Aib Kepunahan Dan kekurangan Seperti yang dialami Oleh Manusia Ataupun Makhluknya Pada dasarnya Seluruh Keselamatan Dan Kesejahteraan Datangnya Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Memberikan Kebahagiaan Kepada seluruh hambanya Yang taat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Bismillahirrahmanirrahim Al-Malikul kudusus salam Al-Malikul kudusus salam Al-Muminul muhaiminul adidul jabbarul mutakabbir Subhanallah Amma yushrikun Meneladani sifat asalam Yang pertama Tidak mencelakakan orang lain Yang kedua Menolong orang lain Dengan hati yang ikhlas dan Tulus Yang ketiga Menghindari sifat Iri dan dengki Dan perbuatan yang jahat Kepada orang lain Selanjutnya yang keempat Selalu berdoa Memohon Pertolongan Perlindungan Dan keselamatan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang kelima Jika kita terkena musibah Pada dasarnya Segala ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala Itu adalah baik Maka kita harus Bersabar atas musibah tersebut Yang keenam Kita harus menciptakan Keamanan Dan kedamaian Dalam kehidupan kita Selanjutnya Alkholik Segala sesuatu Yang terjadi Di alam semesta ini Bukan karena kebetulan Semua adalah Ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kandak Allah Subhanahu wa ta'ala Allah menciptakan Segala sesuatu Dengan segala isinya Allah menciptakan Segala sesuatu Tanpa ada contoh sebelumnya Allah menciptakan Segala sesuatu Dengan ukuran-ukuran Tertentu Karena Allah Adalah Alkholik Yang maha Menciptakan Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Dan dialah Allah Yang maha Menciptakan Yang maha Yang maha Membentuk rupa Dan nama-nama baik Baginya Quran Surat Meneladani Sifat Alkholik Yang pertama Bersyukur Atas Ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua Tidak Merusak lingkungan Yang ketiga Memanfaatkan Ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan Sebaik-baiknya Yang keempat Berbuat baik Terhadap Sama Makhluk Allah Yang kelima Tidak boleh mencelah Ataupun Merendahkan oranglah Yin Selanjutnya Yang keenam Kita harus tetap Berkarya Yang ketujuh Kita harus bersikap Kreatif Dan membuat karya Yang inofas Pada pembelajaran Bapak lima Tentang Memahami Makna Asma'ul Husna Al-Kudus Assalam Dan Al-Kholik Yang ini Yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala Memiliki nama-nama baik Di antaranya Al-Kudus Assalam Dan Al-Kholik Selanjutnya Yang kedua Al-Kudus Artinya Allah maha suci Yang ketiga Assalam Yang artinya Allah maha menyelamatkan Selanjutnya Yang keempat Al-Kholik Yang artinya Allah maha Pencipta Cukup sekian Video pembelajaran Pendidikan agama Islam Dan Budi Bekerti Bab lima Tentang Memahami Makna Asma'ul Husna Al-Kudus Assalam Dan Al-Kholik Abi berpesan Kepada seluruh Anak soleh dan soleha Tetap semangat Dalam belajar Walaupun dalam keadaan Seperti ini Belajar dari rumah masing-masing Maka Abi selalu Memotivasi kalian Agar terus belajar Manjadda Wajadda Kalian pasti bisa Manjadda Wajadda Barang siapa yang bersungguh-sungguh Maka dapatlah Ia Cukup sekian Video pembelajaran Dari Abi Sebelum Abi tutup Mari kita bersama-sama Tutup pembelajaran kita Pada hari ini Dengan mengucap Lepas Alhamdulillah Alhamdulillah Dari Rabbil Alamin Dan doa Afaratul Majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla ilaha illa anta Astaghfiruka Wa atubu ilaih Abi akhiri Syukran Ala husni Ihtimamikum Akhirul kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh